Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang tata surya Nah di bab tata surya ini kompetensi dasarnya yaitu untuk KD 3.11 Menganalisi sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan Serta dampak bagi kehidupan di bumi Lalu KD 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan Bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi Nah di bab ini akan dipelajari jadi beberapa pertemuan Untuk peta konsepnya tata surya ini yang kita pelajari hanya tata surya tempat kita hidup Tempat manusia hidup, jadi berpusatnya itu di matahari Dimana matahari ini merupakan salah satu bintang yang ada di galaksi Bimasakti Nah matahari ini dikelilingi oleh benda-benda langit Ada yang namanya planet, komet, asteroid, satelit dan juga pluton Nah untuk satelit ini selain dia mengelilingi bintang Dia itu mengelilingi bintangnya bersama dengan planet Nah planet-planetnya ini terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan juga Neptunus Nah untuk pluton ini dulunya dianggap sebagai planet tapi ternyata dia memiliki orbit yang berubah Jadi dia bukan lagi planet yaitu ada Pluto, Charon dan juga 2003 UB31313 Nah untuk bumi, bumi itu mengalami gerak yang namanya gerak rotasi dan juga gerak revolusi Nanti akan kita bahas lebih lanjut Di gerak rotasi ini mengakibatkan gerak semua harian matahari Kemudian terjadinya siang dan malam serta perbedaan waktu di bumi Sedangkan gerak revolusi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim Terjadinya gerak semua tahunan matahari serta perubahan lamanya siang dan malam Nah untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah Siswa dapat mencermati model sistem tetas surya dan juga siswa dapat memahami orbit planet Untuk sub materi yang akan kita bahas yaitu ada galaksi, kemudian matahari sebagai bintang Dan yang terakhir adalah sistem tetas surya Nah selanjutnya di pertemuan berikutnya Oke langsung aja ke materi yang pertama yaitu galaksi Nah di galaksi ini bentuknya seperti ini Jadi galaksi ini adalah kumpulan dari bermiliar-miliar bintang Jadi disini ada banyak bintang yang memancarkan cahaya Pada tempat tertentu di alam semesta dengan banyak sekali hidrogen dan debu diantara bintang-bintang tersebut Nah salah satu bintangnya itu adalah matahari Matahari ini adalah salah satu bintang yang ada di galaksi Bimasakti Galaksi Bimasakti ini adalah galaksi tempat kita tinggal Jadi di alam semesta ini ada banyak galaksi Salah satunya adalah galaksi Bimasakti Atau yang nama hasilnya itu Milky Way Bimasakti ini diambil dari pernyataan Bung Karno ketika melihat galaksi Milky Way Jadi kita ini galaksi kita katanya menyerupai Bimasakti gitu Jadi disebutlah galaksi Milky Way ini sebagai galaksi Bimasakti Seperti itu ya Jadi bukan Milky Way bahasa Indonesia ada Bimasakti Adalah Bimasakti tapi kita menyebut Milky Way ini sebagai Bimasakti gitu ya Nah jadi diantara kumpulan-kumpulan miliaran bintang ini Di antara miliaran bintang ini salah satu bintangnya ada yang namanya matahari Itulah bintang yang dikelilingi oleh planet kita Itu planet bumi Nah galaksi Bimasakti ini tersusun dari sekitar 100 miliar bintang Sekitar ya Jadi bisa lebih bisa kurang Kita gak tahu karena Ini kan pengamatan ilmuwan Jadi belum pernah ada yang lihat langsung Jadi ini hanya pengamatan Belum ada yang datang langsung gitu Nah kemudian diameter galaksi Bimasakti ini sekitar 100 ribu tahun cahaya Atau sekitar 9,46 x 10 pangkat 17 km Jadi untuk sampai dari ujung ke ujung diameter itu kan jarak setengah lingkaran gitu kan ya Nah dari ujung ke ujung ini perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 100 ribu tahun cahaya Atau sejauh 9,46 x 10 pangkat 17 km Nah sejauh itu Nah ini dari mana ukurnya Jadi ini dari pengamatan astronomi Bukan dihitung langsung menggunakan meteran ya Tapi dari perhitungan astronomi Dari pengamatan Nah selanjutnya matahari dan planet-planet yang mengelilinginya Itu terletak sekitar 30 ribu tahun cahaya dari pusat galaksi Bimasakti Jadi disini pusat galaksi Bimasakti Kita sejauh 30 ribu tahun cahaya dari pusat galaksi Ini dari pusat galaksi Bimasakti Dari pusatnya Kemudian disini ada matahari Dari matahari juga bumi punya jarak lagi terhadap matahari Jadi kita itu kecil banget ya Jadi kalau kita sombong harusnya kita sadar Kita aja ada di bagian paling kecil dari alam semesta Jadi kita tuh gak ada apa-apanya gitu maksudnya Galaksi terdekat dari galaksi Bimasakti itu adalah galaksi Andromeda Jadi sebelahnya galaksi Bimasakti ini ada galaksi Andromeda Nah kemudian Sebelum itu Jadi gini Matahari itu sebenarnya nama bintang ya Jadi matahari adalah bintang Kita punya bintang yang bernama matahari gitu Jadi matahari ini bukan berbeda dengan bintang Tapi matahari adalah bintang yang bernama matahari Nah terus apa bedanya matahari dengan bintang yang kita lihat kalau di malam hari Nah jadi kalau matahari itu bintang yang paling dekat dengan bumi Jadi kita namain bintang-bintang yang menjadi pusat tata surya bumi Kita namakannya matahari Sedangkan bintang-bintang yang lain yang jaraknya jauh itu Ada yang udah ada namanya Ada yang belum Nah terus kenapa cahayanya beda Karena kalau matahari itu kan pusat dari peredaran bumi Jadi jaraknya yang paling dekat dengan bumi Sedangkan bintang-bintang yang lain Tadi misalnya bumi ada disini ini matahari Bumi ada disini Bintang-bintang yang lain itu jaraknya jauh sekali Nah karena jaraknya jauh sekali Meskipun dia punya cahaya seterang matahari pun Misalnya ya Seterang matahari pun Dia itu kelihatannya bakalan kecil Jadi cuma kelihat bintik terang sedikit Jadi bukannya bintang itu cuma terangnya sedikit Tapi karena jaraknya jauh makanya kelihatannya sedikit Bahkan ada bintang yang lebih terang daripada matahari Jadi matahari dan bintang adalah sama Bintang matahari adalah salah satu bintang Bintang itu salah satunya adalah matahari Seperti itu Selanjutnya matahari sebagai bintang Nah berdasarkan penelitian Jadi diperkirakan matahari itu punya bagiannya seperti ini Ada inti matahari di paling dalam Kemudian setelah inti matahari Dikelilingi lagi oleh fotosfer Lalu dikelilingi oleh kromosfer Dan yang paling luar adalah lapisan corona Bukan corona covid-19 Tapi ini lapisan corona yang ada di matahari Oke matahari ini merupakan bintang berukuran sedang Yang berada di galaksi Bimasakti Dan menjadi pusat revolusi planet bumi Revolusi itu adalah gerak perputaran bumi terhadap matahari Jadi gerak bumi mengeliling matahari namanya revolusi Dan si matahari ini menjadi pusat dari peredaran bumi Matahari ini jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi Nah jaraknya jauh banget kan Dan belum pernah ada yang sampai ke matahari Karena panasnya kemudian jaraknya itu 150 juta kilometer dari bumi Kalau misalnya kita naik pesawat itu gak bakalan sampai gitu ya Umur manusia pun juga belum tentu sampai ke sana Jadi di perjalanan belum tentu kita masih hidup gitu Maksud saya itu Karena terlalu jauh Diameter matahari itu sekitar 1,4 juta kilometer Atau sekitar 109 kali diameter bumi Sekali lagi diingatkan bahwa ini pengukuran ini Dihasilkan dari pengamatan Pengukuran dari pengamatan Bukan pengukuran dari pengukuran langsung Bukan kayak kita ngukur panjang meja Atau ngukur tinggi badan kita Bukan Tapi ini dari pengamatan astronomi Oke Matahari tersusun dari 76% gas hidrogen Jadi sebagian besar ini gas Lalu 22%nya itu gasnya helium Dan 2%nya itu unsur berat Seperti ada karbon, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya Matahari ini terdiri dari 4 lapisan Dengan suhu dan kerapatan gas yang berbeda Ini lapisannya Untuk lapisan corona Ini yang paling luar ya Jadi paling luar itu Makin ke dalam suhunya makin panas Kemudian makin ke dalam juga Kerapatannya makin rapat Makin padat maksudnya Jadi makin keluar Kerapatannya makin kecil Selanjutnya sistem tata surya Nah di sistem tata surya ini Kita mempelajari tentang teori-teori Tentang kebentukan tata surya kita Yang berpusat di matahari Yang dibahas hanya 2 teori Jadi ada banyak teori yang lain Nanti kalian bisa eksplor lebih banyak lagi teori-teori Selain teori yang dijelaskan disini Disini hanya dijelaskan 2 teori Yaitu teori kabut atau teori nebula Dan juga teori bintang kembar Oke yang pertama Teori kabut atau hipotesis nebula Kan Laplace Nah disini pertama kali Ditemukan oleh Immanuel Swedenborg Jadi dikemukakan Bukan ditemukan maaf Dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg Tahun 1734 Kemudian disempurnakan oleh Immanuel Kant Tahun 1775 Dan dikembangkan lagi oleh Pierre Marcus Laplace Tahun 1796 Nah teori nebula ini terjadi Karena adanya kabut ya Jadi teori kabut ini Teori kabut ini Nama lainnya teori nebula Ini terjadi ketika kabut raksasa Yang terdiri dari Nebu, es, dan gas Itu mengalami gaya gravitasi Jadi yang Karena ada gaya gravitasi itu Si kabutnya itu Kabut yang raksasa ini yang besar Buter, terus berputar Dengan arah tertentu Dengan arah satu arah ya Dengan arah tertentunya itu satu arah Berputar, terus Akhirnya dia menyusut Karena suhunya memanas Padahal biasanya suhu memanas itu Mengembang ya Ini jadi menyusut ya Suhu kabutnya memanas Kemudian menyusut Ini jadi matahari Yang paling besarnya itu jadi matahari Kemudian dari matahari ini Buter terus Buter terus Akhirnya Karena dia terus Berputar Di sini ada bagian-bagian Dari kabutnya itu Yang terlempar Kabutnya itu kan Tadinya terdiri dari Debu, es, dan gas Nah bagian dari Es, dan gasnya ini Terlempar keluar dari Pusat yang Kita sebut sekarang Itu matahari Jadi dia keluar Terus setelah keluar Si es dan gas Yang terlontar itu Berputar lagi Nah Gas yang terlontar itu Akhirnya jadi planet-planet Jadi setelah dia muter-muter Terus tuh Akhirnya gasnya itu Jadi planet-planet Seperti itu Terus esnya itu Jadi benda-benda langit Yang ada di langit Yang ada di Tata surya kita Nah sedangkan Si gasnya Jadi planet-planet Yang akhirnya Beredar Mengelilingi pusat Dari tata surya Yaitu matahari Itu menurut Nebula Kemudian Teori bintang kembar Kalau ini Menurut Fred Hoyle Tahun 1956 Di kemukaannya Kalau menurut Hoyle Katanya Bintang itu Dulunya Matahari itu Punya temen Satu bintang Yang jaraknya itu Sangat dekat Dan ukurannya mirip Jadi dia Karena bentuknya mirip Ukurannya mirip Cahayanya juga mirip Kemudian jaraknya dekat Dia namanya Namanya bintang kembar Menurutnya ya Tapi kan kita lahir setelah Terjadi ini Jadi ini hanya teori Teori itu hanya pemikiran Hanya pemikiran Oke Jadi disini Salah satunya Katanya bintangnya itu Kan sangat dekat Terus salah satunya itu Ditabrak nih Sama bintang penyelinap Tabrak Akhirnya dia meledak Nah Bintang yang meledak ini Membentuk planet-planet Dan juga Benda-benda langit Nah Akibat jaraknya yang dekat Dengan bintang yang satunya Yang kita sebut matahari ini Atau kita kalau bentuk yang lebih besar Di bintang yang hancur Ini matahari Nah Karena jaraknya dekat Dengan matahari ini Akhirnya Si planet-planet yang dari Bintang yang hancur ini Dan juga benda langit lainnya Terkena atau terpengaruh Dari Gravitasi si matahari Akhirnya mereka disini Terus muter deh Sesuai dengan Orbitnya Karena dia mengelilingi matahari Akibat dari gravitasi matahari Seperti itu Ini teori dari Bintang kembar Gitu Nah Kemudian Akhirnya jadilah Seperti yang sekarang ini Tapi tadi hanya teori Ya Hanya teori Kita pelajari Untuk tahu Oh ternyata menurut dia itu Begini ceritanya Oh kalau menurut Laplace Ceritanya seperti ini Tapi kalau menurut Kan ceritanya seperti ini Gitu Hanya untuk Dipelajari Ya Oke Ini rahasia Allah Membentukannya sebenarnya Seperti apa Karena kita lahir Setelah ini semua terbentuk Gitu Jadi gak perlu terlalu Dipikirkan Dipusingkan Ini hanya untuk Pengetahuan Wawasan Ya Jadi seperti itu Akhirnya terbentuklah Sistem tata surya Dimana matahari Sebagai pusatnya Kemudian dikelilingi Oleh planet-planet Oke ini Pluto Bukan planet ya Tapi Pluton Tadi sudah dibahas Disini ada yang paling Dekat dengan matahari Itu adalah Merkurius Lalu ada Venus Ada Bumi Ada Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Pluto ini Karena dia pernah Keluar dari orbitnya Kesini Hampir menabrak Neptunus Jadi dia Sudah bukan termasuk Planet lagi Seperti itu Nah Jadi Selain planet-planet Dan juga matahari Ada juga yang namanya Satelit Kalau satelit ini Dia mengelilingi planet Jadi kalau Planet mengelilingi matahari Satelit ini Mengelilingi planet Dan juga mengelilingi matahari Bersama planetnya Apa satelit yang ada di bumi Yaitu Bulan Jadi bulan adalah Benda langit yang mengelilingi bumi Jadi dia namanya satelit bumi Karena dia mengelilingi bumi Jadi bersama bumi Kemudian dia mengelilingi matahari Planet-planet yang mengelilingi matahari Sudah dibahas ini Ada Sampai Neptunus Pluto tidak termasuk Kemudian Di antara Mars dan Jupiter Itu terhampar planet-planet kecil Atau namanya planetoid Yang membentuk keteraturan sendiri Dan disebut sebagai Sabuk asteroid Jadi di antara Mars dan Jupiter Di sini Ada yang namanya Sabuk asteroid Yang dia itu terbentuk Dari debu-debu Hamparan-hamparan debu Yang ada di Alam semesta Oke Jadi itu dia materi kita Untuk pertemuan kali ini Sistem tata surya Masih dilanjut lagi Di pertemuan berikutnya Tetap semangat belajar Semoga ilmu kita bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton